Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jazz & Co Pada video kali ini saya ingin membahas Stimulasi travel step up dan step down Dengan menggunakan software Kina TI Stimulasi travel step up dan step down Dengan komponen ideal transformer Langkah pertama kita pilih dulu komponen yang mau kita angkai Kita pilih transformer Kita pilih ideal transformer Lalu kita klik meter Kita pilih voltage change Ini untuk sebagai titik pengukuran Lalu kita pilih source Kita pilih code generator Kita pilih basic dulu lagi Kita pilih ground Kita pilih 2 ground Untuk rangkaian yang sekunder dan yang primer Sekarang kita coba hubungkan Posted generatornya dengan rangkaian primer Lalu disini groundnya Dan sekundernya Kita pilih Kita pilih Kita hubungkan dengan voltage change Groundnya Kita tambahkan voltage change pada source Ini kita nanti menjadi Vsort Ini Vout Lalu untuk transformernya Kita pilih Rasionya Ini rasio ini Adalah Rasio antara Rangkaian Kumparan primer Dan kumparan sekunder Kalau kita isi 2 Ini berarti Bahwa rangkaian sekundernya itu 2 kali lebih banyak Dibandingkan Kumparan di Rangkaian primer Sekarang kita coba isi 2 Lagi 2 kali lipat Kita klik ok Ini Vout generatornya Kita setting Ke signalnya itu adalah Sinus jodah Komplitudenya kita isi 5 Kita klik Analisis IRC Semua komponen sudah terhubung Bagus Sekarang kita coba Pengukuran dengan menggunakan AC analysis Table of AC result Kita pilih hanya yang output Disini Voutnya adalah 10 Dan AC resultnya adalah 5 Ini karena Tadi kita pilih Rasionya 2 Ini berarti Trafo ini berfungsi Sebagai Step Up Karena kita coba Agar menjadi Step Down Kita turunkan Ini kita ubah Rasionya Misalnya jadi 0,5 Berarti akan turun Tengahnya Kita analisis AC analysis Table of AC result Disini Resursenya 5 Voutnya 2,5 Berarti separuhnya Jadi trafo ini berfungsi Sebagai Step Down Simulasi Trafo Step Up Dan Step Down Dengan komponen Non-linear Transformer Sekarang kita coba Dengan menggunakan Transformer Non-linear Jadi yang Untuk code generatornya Settingnya masih sama Kita setting Di menggunakan Gelombang sinus Komplitudenya Yaitu 5 Langkah transformenya Kita ganti Dengan Non-linear Transformer Nah untuk Non-linear Transformer Ini Kita bisa Setting Jumlah Lilitanya Untuk Yang primer Dan untuk Yang sekudarnya Lebih Luas Jadi kalau misalnya Kita mau membuat Step Up Berarti Kita Rangkaian Di Sekundernya Lilitan di sekundernya Itu lebih Besar Dibandingkan Dengan Lilitan yang ada Di Primer Sekarang ini Kita coba Lilitan untuk Di Primer itu 100 Sedangkan Untuk Yang di Sekundernya Itu 200 Ini kelipatan 2 Ini mustinya Nanti Outputnya Adalah 2 kali lipat Lalu Untuk Core type Kita juga Bisa pilih Kita bisa Pilih Disini Kita bisa Pilih Modelnya Disini Ada 2 Kita pilih Yang Fis Square Linear Lalu Kita pilih Iron Nickel Oke Sekarang Kita coba Analisis C-analisis C-analisis Kita pilih Yang Output Saja Disini Outputnya 10 Volt Dan Surnya Adalah 5 2 kali lipat Sekarang Kalau kita Coba Untuk Step Down Resetting Outputnya 2,5 Sedangkan Sursenya Adalah 5 Volt Jadi Separuhnya Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Anda Nilai Video ini Bermanfaat Silahkan Klik Subscribe Like Dan Share Agar Tidak Ketinggalan Video Bermanfaat Lainnya Terima Kasih